Tampaknya harus belajar untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin keras di tanah air. Bila selama ini telkom memonopoli layanan telpon kabel, maka tidak sepatutnya telkom menuntut situasi bisnis yang sama dalam bisnis telekomunikasi digital, seperti layanan internet maupun TV berbayar. Namun tampaknya tidak begitu yang terjadi. Dengan berbagai alasan yang dinilai berlebihan, banyak infrastruktur operator TV berbayar dirusak oleh pihak yang diduga berhubungan dengan PT Telkom Indonesia. Bahkan sebagian peralatan itu hilang, akibatnya operator dan konsumen dirugikan. Kalau ada pemutusan itu ada pemberitahuan, bahkan dalam YLKI tidak hanya cukup pemberitahuan, tapi juga persetujuan. Karena ini kan ada beberapa tayangan yang sebelumnya dinikmati konsumen, tapi secara sepihak menjadi tidak bisa diakses. Salah satu operator yang menjadi korban adalah MNC Play Media. Berdasarkan temuan di lapangan, banyak aset jaringan kabel fiber milik MNC Play rusak bahkan hilang. Padahal perlengkapan itu berada dalam posisi yang benar dan tidak mengganggu pihak manapun, termasuk operator TV berbayar lainnya. Kami sudah memasang jaringan fiber optik dengan pemasangan tiang kabel udara. Dan bisa dibuktikan dengan kolah-kola berwarna sabdak biru-kuning itu merupakan kabel dan tiang yang kita miliki. Jadi kita tidak menumpang di tiang orang lain. Ya kami dari Abjatal menyikapi ini sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh entah itu kebijakan manajemen atau oknum. Ini kategorinya pengerusakan terhadap fasilitas jaringan telekomunikasi. Dan itu ada ancaman pidananya mas. 6 tahun penjara, denda 600 juta. Terkait masalah ini pihak MNC Play melakukan upaya maksimal agar gangguan akibat ulah pihak tidak bertanggung jawab itu tidak merugikan pelanggan. Tim MNC Media melaporkan.